Seorang pengamen cilik tengah berdoa di lampu merah Belum diketahui lampu merah tersebut berada di mana Namun, yang jelas adalah bocah tersebut diperkirakan berusia 10-12 tahun Bocah yang memakai topi berwarna abu dan sweater hitam yang warnanya sudah pudar serta celana training terlihat duduk bersila Kemudian dia menaruh gitar kecil atau ukulele di pangkuannya Lalu, bocah tersebut mengepalkan kedua tangannya Dia lalu berdoa dengan husu Cukup lama pengamen cilik tersebut berdoa Usai berdoa dia kemudian memegang jari kakinya Rupanya pengamen cilik tersebut tak sadar tengah direkam oleh seseorang yang di dalam mobil Mobil tersebut tengah berhenti lantaran lampu merah Perempatan lampu merah tersebut tampaknya menjadi tempat bocah tersebut mengamen Sehingga ramainya kendaraan Baik itu truk bermuatan berat dan mobil yang berjalan agak kencang tak dipedulikannya Tak berada lama, orang yang merekam aksi pengamen cilik itu membuka kaca pintu mobil Dia lalu memanggil bocah cilik tersebut Pengamen itu lalu menghampiri pengendara sambil menutupi wajahnya dengan ukulele yang menemaninya setiap hari Usai menerima uang dari pengendara mobil itu sang pengamen cilik itu kemudian pergi ke belakang mobil Tayangan video di Instagram at Jakarta Keras disaksikan lebih dari 114 ribu lebih warganet Mereka pun memberikan beragam komentar Ada yang bilang walaupun mencari uang sebagai pengamen, bocah itu tahu bahwa Tuhan itu ada Tuhan yang memberikan rezeki kepada umatnya Banyak juga warganet yang mendoakan pengamen cilik tersebut kelak menjadi orang sukses Semoga ya adik pengamen Tuhan itu maha penyanyang dan maha pengasih Terima kasih telah menonton!